Dekra Nasda kota Yogyakarta, Sukopanjurung datang kebiaan desa berdaya Brontokusuman, yang kandimirungkan ngerembakaakan kerajinan ekoprin, kangi lampah pemberdayaan ekonomi masyarakat Sakiwotengen. Kupianipun wargum Brontokusuman, mbotenamu ngerembakaakan usaha entrepreneur kemawon. Nangi kukisampun tados gerakan sosioprener. Sosioprener, inggi satu ngaling gerakan, yang kongbotenamu ngerembakaakan salah satu ngaling tiang kemawon, nanging tumrap sedoyo perangan masyarakat, amre sakit maceng sesarangan. Desa berdaya Brontokusuman meniko, kakacap yang tembinipun, ugi dados papan wisata edukatif pilihan tumrap wisatawan, yang kong datang ayu Giyokarto. Karamanan masyarakat modern datang maniko produk, yang kongramah lingkungan, yang kong datang kaludangan agen, tumrap masyarakat. Karangkacir ini sudah, konsepnya sudah di atasnya entrepreneur, yaitu sosiooprener, karena di sini pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan lingkungan, apa, wilayah, lingkungan hidup, gitu. Dan saya rasa ini mampu mematik banyak hal. Satu, usaha ini akan harapannya kekakus penkembang, yang kedua, ini akan menjadi destinasi wisata, yang tentunya tidak akan mandik sampai di sini. Saamangke, Desa Berdaya Brontokusuman, Lumantar Pocok Ecoprint, suka pelatihan meligi produksi Ecoprint, datang Gang Salwalas Wargo Sakiwotengan. Gang Salwalas Wargo Meniko, badai kadapok, datas mitra potensial, brand ECO-C, merk dagang produk Ecoprint, Desa Berdaya Brontokusuman. Wargo Brontokusuman, nyengkuyung motenipun Pocok Ecoprint, ingkang sakit nambah pametalipun wargo. Di mana kegiatan Ecoprint ini, merupakan bagian dari kampung sayen, kampung sayen, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah Karangkajen, kemungkinan nanti bisa meluas ke seluruh perorahan, Dutuksuman, maupun ke pertamatan mergadis. Pangkerbakani pun, Desa Berdaya Brontokusuman, inggih tembayatan, kalian rumah zakat, bebadan sosial, ingkang tansah sumanggem, menanjakan pikunan ing zakat, ganggi masyarakat. Hari Atmaja, Jogja TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.